Presiden Jokowi Dodo memberikan kewenangan pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat diplomasi pertahanan antar negara termasuk pembelian alutsista. Nah bahkan disebut-sebut Prabowo juga sudah kesengsam dengan jet tempur asal Perancis. Seperti apa kita simak dalam Prabowo Kepincut Jet Tempur Perancis? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan tertarik untuk membeli jet tempur Del Salt Raffel buatan Perancis. Nah sebelumnya tidak tanggung-tanggung Menhan dikabarkan berniat memborong 48 Del Salt Raffel dengan tujuan memperkuat alat utama sistem pertahanan yang digunakan oleh TNI. Nah rencana ini terungkap tidak lama setelah kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Paris pada 11 hingga 13 Januari 2020 lalu. Nah meski demikian Presiden Jokowi menyatakan pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista ini belum diputuskan dan baru akan dibahas pekan ini. Nah Raffel diketahui sebagai pesawat tempur serbaguna atau multifungsi karena mampu berpangkalan di daratan maupun juga di kapal induk. Jadi mengutip dari Craft Compare harga satu pesawat ini mencapai 115 juta dolar AS atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Nah artinya pemerintah perlu merogoh kocek negara hingga 72 triliun rupiah untuk pembelian alutsista ini. Kemudian rupanya Raffel ini bukan pesawat baru di dunia nirgantara internasional. Jadi Raffel telah memiliki portfolio dalam sejumlah misi angkatan bersenjata Perancis. Di antaranya adalah misi di Afganistan pada tahun 2006 hingga 2011 lalu dan misi yang dilakukan angkatan bersenjata Perancis di Libya pada tahun 2011. Bahkan melansir The Defense Post, Raffel juga sempat melancarkan serangan udara keterowongan bawah tanah kelompok ISIS di Irak pada Oktober 2019. Kemudian di slide berikutnya kita akan lihat apa saja sih kelebihan dan juga kekurangan dari Raffel ini. Jadi kita akan bahas dari segi kelebihannya terlebih dahulu. The Salt Aviation produser dari pesawat tempur ini juga menyebut pesawat ini memiliki berbagai fungsi ataupun juga omni role. Jadi pesawat ini bisa digunakan untuk pertahanan di udara, menjaga musuh masuk ke wilayah kita, mengawasi musuh tanpa terdeteksi hingga membidik sasaran dari jarak yang dinamis dan juga presisi. Nah yang kedua pesawat ini juga disebut-sebut memiliki kemampuan body-body revealing. Jadi dalam situasi tempur pesawat jet ini bisa meminta bantuan dari pesawat jet lainnya untuk mengisi bahan bakar di udara. Nah yang ketiga sistem persenjataan yang canggih jadi ini seperti rudal MICA yang juga bisa membidik target yang berada di luar jangkauan visual. Bayangkan jadi ada pula rudal jarak jauh yang bernama meteor yang bertenaga jet. Kemudian ada pula istilahnya hammer yang merupakan roket modular ini bisa membidik target di udara maupun darat dengan presisi. Kemudian adalah kelebihan terkait dengan sensor radar elektronik yaitu sistem TAHELS RBI-2 berjenis passive electronically scan array yang bisa mendeteksi ancaman lebih cepat dan juga melacak beberapa target sekaligus. Nah Rafael ini juga dilengkapi sistem front sensor electronics yang diintergasikan penuh ke pesawat. Nah tapi kendati punya banyak kelebihan sebenarnya soal kecepatan pesawat jet ini rupanya masih kalah dibandingkan Sukhoi. Jadi disebutkan bahwa Rafael ini hanya mampu terbang pada 2.233 km per jamnya. Jauh begitu dibandingkan Sukhoi SU-35 yang bisa mencapai 2.778 km per jamnya. Nah dan kekurangan lainnya adalah dari segi desain dimana corong pengisian BBM atau air refilling probe ini tidak dapat dilipat atau dimasukkan ke dalam bodi pesawat. Jadi corong ini dianggap cukup mengganggu visual dan juga menciptakan large blind spot di kokpit pesawat. Kemudian kita lihat seperti apa sih pesawat tempur yang sebetulnya sudah dimiliki oleh TNI AU untuk menjaga pertahanan wilayah Indonesia saat ini. Kita akan lihat beberapa diantaranya yang pertama adalah British Aerospace Hawk yang mana ini merupakan jet tempur yang telah dimiliki TNI AU sejak tahun 1997. Nah pesawat jet ini dihususkan untuk mengemban misi air superiority dan juga ground attack. Jadi Hawk ini merupakan jenis pesawat tempur yang mampu terbang rendah serta diperuntukkan untuk peperangan ringan di udara. Kemudian ada lagi F-16 Fighting Falcon ini adalah jet tempur multi peran supersonik yang dikembangkan oleh perusahaan General Dynamics. Nah pesawat ini rupanya sangat populer di dunia dan telah digunakan oleh 25 angkatan udara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah Februari 2018 lalu TNI AU mendapatkan hibah 24 unit pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat. Dan kemampuan F-16 ini untuk segala macam misi menjadi unggulan pesawat ini sukses di pasar ekspor. Yang ketiga kita lihat ada T-50 Golden Eagle. Nah pesawat ini dikembangkan oleh Korean Aerospace Industry dan juga Lockheed Martin asal Amerika Serikat. Nah pesawat ini dilengkapi sistem persenjataan lengkap seperti adalah cannon gatling internal 3 laras dengan diameter adalah 20 mm. Nah pesawat ini bisa menembakkan peluru hingga 2 ribu butir peluru per menitnya bayangkan. Kemudian ada juga Embraer EMB 314-0 yang dirancang menjadi sistem berbiaya rendah yang dioperasikan di lingkungan dengan ancaman rendah pula. Dan yang terakhir kita akan jelaskan di sini adalah Sukhoi. Jenis Sukhoi yang beroperasi di Indonesia adalah Sukhoi SU-27 dan juga Sukhoi SU-30. Nah untuk SU-27 ini memiliki jarak jangkau yang jauh, persenjataan yang berat dan juga kelincahan yang tinggi. Sementara untuk Sukhoi SU-30 ini adalah bentuk pesawat pengembangan dari pesawat sebelumnya yaitu Sukhoi SU-27. Kemudian kita ketahui memang pembelian dan juga peremajaan alutsista ini menjadi prioritas ya di pemerintahan untuk bidang pertahanan pada tahun ini. Jadi tidak tanggung-tanggung Kementerian Pertahanan ini mendapatkan alokasi dana terbesar di APBN. Ini adalah 127 triliun rupiah berdasarkan tadi kemarin disebutkan oleh Presiden Jokowi Dodo. Nah dalam rapat dengan jajaran Kementerian Pertahanan Presiden Jokowi Dodo mempercayakan anggaran tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh Prabowo. Jadi ada unsur optimistis begitu dari Jokowi. Selain itu selain dengan Perancis Indonesia sebenarnya sudah menandatangani pengadaan 11 unit jet tempur jenis Sukhoi SU-35 dari Rusia. Dan bahkan nilai kontrak ini mencapai 1,14 miliar dolar Amerika Serikat. Namun hingga saat ini pengadaan barangnya belum terrealisasi berkat sanksi dari Amerika Serikat untuk Rusia. Nah ini mungkin karena geram begitu ya dengan tarik ulur Sukhoi ini. Jadi Prabowo memutuskan untuk melihat-lihat halusista dari negara lainnya. Makanya tadi melihatlah di Perancis begitu. Nah kemudian sepakat dengan pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo tentunya kita berharap agar pembelian halusista ini dapat efisien, bersih dan juga dapat mendukung industri dalam negeri kita.